Intro Ini benar seperti ini kan? Aku rasa sedikit ke kanan nih loh Eh, ada apa ini? Intro Kalian mendapatkan alarm juga kan? Iya, aku dapat Ayo sekarang berangkat Selamat datang di desa Ramini Perkenalkan, namaku Pak Haris Akulah yang mengirim permintaan bantuan Halo Pak Haris, nama saya Nilo Dan ini teman-teman saya, Beni dan Cika Bantuan apa yang bisa kami berikan Pak? Jadi, desa kami ini mengalami kekeringan parah Tidak ada aliran air yang mengaliri desa ini Kalian bisa lihat, tanah di sini gersang Tanaman apapun tidak bisa tumbuh Sehingga udara panas yang berhembus setiap saat Bukankah kita harus mencari sumber air, Pak? Benar Tujuan saya meminta bantuan kalian Karena kami ingin menemukan sumber air Baiklah Pak, ayo segera kita kerjakan Ayo, ikuti saya Lihat, cekungan yang ada di sana Bukankah sepertinya dulu pernah ada airnya? Kita coba saja untuk menggalinya, Pak Mungkin di sini mata airnya tidak terlalu dalam Ayo semuanya, kita mulai menggali Aduh, panas sekali Iya, aku juga lapar Baiklah, ayo kita istirahat Dan kita makan bersama Jangan, Pak Kita masih kekurangan air Kalau kita makan sekarang Nanti lebih cepat haus Tenang Makanan apa itu nih, Loh? Sebaiknya Bapak coba dulu Baiklah, mari kita coba Wah, makanan ini sangat mengenyangkan Bukankah ini sudah cukup dalam? Tapi air belum juga keluar Iya, kamu benar, Benny Lalu bagaimana ini? Apakah tidak ada harapan bagi desa Ramini untuk mendapatkan air? Pak, bagaimana kalau kita mencoba di tempat lain saja? Mungkin ada di tempat lain airnya? Kalau tempat lain ada tumbuhan yang muncul Kemungkinan masih ada sumber air yang bisa dimanfaatkan Baiklah Ayo kita segera berangkat sebelum sore Teman-teman, lihat di sana Ada rumput hijau Bukankah berarti di sana ada air? Seharusnya iya Ayo kita hampiri Rumah siapa itu? Pak, ada danau kecil di sana Wah, iya benar Kenapa di sini ada air? Padahal ini masih di desa Ramini Bapak belum pernah sampai ke sini Aku sedikit lupa Ini karena tempatnya tertutup semak-semak yang sangat tinggi Oh, jadi begitu Pak Haris, air itu tertahan di sana Airnya tidak bisa mengalir ke seluruh desa Karena rumah ini tepat berada di atasnya Kita harus memberitahu pemilik rumah ini, Pak Supaya memindahkan rumahnya Oh, iya, iya Benar Ayo kita hampiri Permisi Ada orang di dalam? Iya Siapa ya? Cari siapa, Pak? Apakah pemilik rumah ini Anda? Oh, iya Dengan saya sendiri Perkenalkan Nama saya Pak Haris Ah, iya Nama saya Goli, Pak Jadi begini Jadi begini, Goli Rumah kamu berdiri di atas aliran air Sehingga air tidak bisa mengalir ke seluruh desa Dan desa menjadi gersang Apa? Apa? Gersang? Bagaimana bisa terjadi? Rumput di depan rumahku ini saja meninggi, Pak Ayo coba lihat ke luar rumah kamu Pak, maaf Saya tidak tahu kalau desa mengering karena rumah saya Ah, iya Tidak apa-apa Kan kamu juga tidak tahu Bagaimana kalau rumah kamu dipindahkan ke samping alirannya Lalu bagaimana dengan tanaman dan kolam saya, Pak Goli Pikirkan masa depan bersama Seluruh warga desa membutuhkan air Saya harap kamu mengerti itu Baiklah, Pak Kalau itu memang yang terbaik Ayo, Pak Segera kita pindahkan Pak Tolong panggilkan beberapa warga desa lainnya ya Untuk mengangkat rumah Goli Baiklah, Pak Saya akan segera kembali Nilo, lihat ini Kran semua terbuka Bukankah kita harus menutupnya agar tidak boros air? Apakah tidak sebaiknya kita menanyakan dulu ke Goli? Mungkin saja ini sedang digunakan Goli, apakah kran ini sedang digunakan? Tidak, Nilo Aku selalu membiarkannya terbuka Supaya aku bisa dengan cepat menggunakannya Goli, ini namanya pemborosan air Ini tidak boleh dilakukan Nanti air di bumi akan habis kalau terus seperti ini Oh, begitu ya Maafkan aku Aku juga tidak mengetahui hal itu Dalam hitungan ketiga Kita akan mengangkatnya bersama Baiklah Satu Dua Tiga Ke kanan Ke kanan Ke kanan Di jalan Dan kami semua sangat berterima kasih kepada kalian Karena telah membantu kami menemukan mata air Sama-sama Pak Kami pulang dulu Nilo Terima kasih atas bantuanmu Aku jadi sadar pentingnya menjaga lingkungan sehat Hai semua Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa ikutan petualangan aku selanjutnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa